Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andilutia Patra Dengan NIM 200602 5000019 Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai konflik agraria di Indonesia Dengan memenuhi syarat tugas sejarah agraria Dosen pengampung Bapak Dr. Ahmadin SPD MPD Poin pertama saya akan membahas terkait dengan pengertian agraria Nah seperti yang saya ketahui sendiri Bahwa arti dari agraria yaitu Yang pertama urusan pertanahan atau tanah pertanian Nah yang kedua yaitu urusan kepemilikan tanah Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa Konflik agraria adalah percekcokan perselisihan pertentangan Dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih Berkaitan dengan persoalan tanah Baik berupa penguasaan atau dengan sistem kepemilikan tanah Nah poin kedua kita akan membahas terkait dengan teori-teori Nah konsep sentral dari teori konflik ini adalah Mengenai wewenang dalam kekuasaan Distribusi dari wewenang dan kekuasaan yang tidak merata Dalam masyarakat menjadi faktor yang menentukan Konflik sosial secara sistematis Yaitu antara orang elit kekuasaan atau orang kaya dengan orang miskin Yang selalu dipandang sebagai sumber konflik Karena wewenang dan kekuasaan adalah sah Maka setiap orang miskin yang mencoba tidak tunduk terhadap wewenang dan kekuasaan Akan diberi sanksi Nah poin ketiga yaitu merupakan inti pembahasan dari materi yang saya bawakan Terkait dengan konflik-konflik agraria yang ada di Indonesia Nah yang pertama yaitu konflik agraria zaman feudalisme raja Nah yang kedua yaitu konflik agraria zaman kolonial penjajah Dan yang terakhir konflik agraria setelah kemerdekaan Pada zaman feudalisme raja, raja selalu dianggap sebagai wakil Tuhan Rakyat selalu merasa senang jika miliknya diperlukan oleh raja Hukum tanah dibuat berdasarkan sistem feudalisme bahwa tanah milik raja Ada pula pada zaman kolonial penjajah tidak jauh berbeda dengan zaman feudalisme raja Pada zaman ini kolonial penjajah menyisakan penderitaan yang sangat panjang Rakyat dianggap sebagai penyewah kepada penjajah Rakyat juga dipaksa untuk menyerahkan upah-upah dari hasil panennya Nah yang ketiga yaitu konflik agraria setelah kemerdekaan Setelah kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Nah konflik yang keempat yaitu konflik agraria penetaan ruang dan wilayah bagi para pedagang kelima Di Indonesia pada umumnya terdapat kesemrawutan ruang dan wilayah yang digunakan oleh pedagang kelima Biasanya pedagang kelima menempati area-area trotoar atau jalan yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki Pedagang kelima kerap juga menggunakan ruang-ruang publik yang seolah-olah terlantar Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara para pejalan kaki pemerintah daerah dan pedagang kaki itu sendiri Nah di bagian kelima ada pun yaitu konflik agraria penetaan ruang untuk taman kota Pada umumnya ruang untuk taman di Indonesia masih merupakan barang langkah dan mewah Orang ketika masuk ke taman kota diminta tiket retribusi pembayaran masuk Taman kota masuk merupakan tempat yang susah untuk ditemukan di Indonesia Langkahnya lagi taman kota ini melahirkan konflik bagi para pihak pecinta taman Bagi pecinta taman, taman sebagai tempat berindah untuk relaksasi Taman sebagai tempat terindah untuk melakukan jogging atau olahraga lain Taman juga dipandang sebagai tempat yang sangat bermanfaat untuk penyediaan oksigen Taman kota diidentifkan dengan paru-paru kota Nah konflik yang terakhir yaitu konflik agraria penetaan ruang untuk instalasi listrik Instalasi listrik di Indonesia seringkali harus berjuang dan bertabrakan dengan instalasi telepon dan pohon-pohon yang ada Sering juga di instalasi listrik harus bertabrakan dengan rumah-rumah penduduk Tidak jarang pembangunan rumah penduduk harus menjerut nyawa bagi pekerjaannya Karena tersengat aliran listrik bertegangan tinggi Inilah konflik kepentingan antara jaringan listrik Pohon-pohon dan rumah penduduk di pinggir-pinggir jalan Indonesia Negara maju seperti Australia dan Eropa dapat menjadi contoh bagus untuk penetaan jaringan listrik Jaringan listrik perlu mempunyai areal tanah sendiri Begitu juga pohon-pohon di samping jalan perlu mempunyai areal tanah sendiri Supaya tidak saling tumpang tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!